Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Haluskan mentimun menggunakan mesin blender Setelah halus saring untuk memisahkan sari mentimun dengan ampasnya Ambil sari mentimun dan campur dengan sari jeruk lemon Aduk keduanya agar bercampur merata Masker mentimun siap digunakan sangat mudah bukan cara membuat masker mentimun untuk jerawat di atas Setelah masker mentimun siap, segera aplikasikan pada kulit wajah berjerawat secara merata Diamkan masker kurang lebih 30 menit atau tunggu sampai kering Bila sudah lanjutkan dengan bilas menggunakan air hangat sampai bersih 2. Jus mentimun Jus mentimun memiliki berbagai macam kegunaan Mulai dari terapi untuk menghilangkan jerawat dan radang sendi Untuk membantu mengurangi berat badan dan tekanan darah tinggi Jus mentimun juga menyediakan nutrisi seperti mangan dan belerang Kulitnya juga memiliki kandungan vitamin A yang tinggi Selain itu, jus mentimun juga merupakan minuman yang sangat segar terutama bila dikonsumsi di siang yang terik Berikut ini tahapan cara membuat jus mentimun Kupas satu buah mentimun dengan pisau untuk menghilangkan kulitnya kemudian potong menjadi potongan yang lebih kecil Anda bisa saja tidak mengupas kulitnya Namun pastikan buah mentimun yang digunakan adalah buah organik Sebab sisa pesticida bisa cukup berbahaya bagi tubuh Masukkan potongan mentimun tersebut dalam blender Anda juga bisa menambahkan sirup gula dan air perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran rasa jus mentimun yang Anda buat Tambahkan air secukupnya kemudian blender hingga halus Tambahkan es batu serut secukupnya kemudian sajikan Sementara dengan sifat mengencangkan kulitnya timun akan membantu membersihkan kulit dengan cara menghilangkan sel kulit mati dan kotoran yang menempel Kulit wajah yang terasa bersih akan mencegah jerawat datang kembali dan mengencangkan pori-pori agar tidak menjadi sarang bakteri Semoga ulasan yang diberikan kali ini bermanfaat Sekian dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton!